Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Toko Bejesel Solusi kebutuhan gadget anda Kalian sering gunta ganti kabel charger gak sih? Sepertinya hal ini dirasakan semua orang ya Dan mungkin penyebab kabel charger kalian mudah rusak Salah satunya karena cara perawatannya itu kurang tepat ya Nah kira-kira apa aja sih tips cara perawatan kabel charger kalian agar lebih awet ya Namun sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar sobat tidak ketinggalan video-video terupdate seputar gadget dan aksesoris di Bejesel ya Oke tips yang pertama gulung kabel dengan rapi Tips ini bisa dilakukan dengan cara gulung kabel melingkar dengan rapi agar kabel tidak tertekuk Kalau sampai tertekuk bisa menyebabkan kabel bagian dalam bisa bengkok dan rusak Tips yang kedua yaitu gunakan penjepit kabel Setelah kabel digulung ikat dengan penjepit kabel agar kabel yang sudah digulung tetap teratur Kalian gak mau kan kabel charger jadi kusut dan bisa putus saat ditarik Tips yang ketiga yaitu beri pelindung kabel Hal ini tak kalah penting untuk melindungi kabel Kalian bisa gunakan pelindung kabel yang bentuk spiral yang dililitkan di bodi kabel Agar kabel tidak mudah tertekuk dan tertindih benda yang lebih keras Tips yang keempat simpan kabel di tempat yang aman Saat kalian tidak menggunakan kabel charger Biasakan kalian simpan kabel charger di tempat yang aman Atau masukkan ke dalam wadah khusus atau tempat yang lainnya ya Hal itu menghindari kabel charger kalian supaya tidak tertindih oleh benda lain ya Tips yang kelima atau yang terakhir Jangan letakkan kabel charger di tempat yang dingin maupun panas ya Seperti masukkan kabel charger kalian ke kulkas atau magic comb Tapi gak mungkin juga sih ya Kalian simpan kabel charger di tempat seperti itu Karena suhu yang ekstrim bisa melemahkan ikatan serat-serat lapis plastik kabel di bagian luar Nah kalian masih simpan kabel charger sembarangan gak? Pastinya enggak dong setelah melihat video ini Nah itu dia tips cara merawat kabel charger kalian Supaya awet dan tidak mudah rusak ya Selain tips cara merawat kabel Saya juga merekomendasikan kabel charger apa aja sih yang bagus maupun bergaransi ya Oke yang pertama saya merekomendasikan untuk tipe micro USB Yaitu ada dari kabel charger Vivan FM100S ya Nah kabel Vivan FM100S ini memiliki panjang 100 cm ya Dan bahannya juga ini bagus awet pastinya Bagus ya rekomendasi buat kalian Karena kabel ini juga quick charge 2,4A nih Jadi bagus banget lah pokoknya Yang kedua itu ada dari Vivan BWC100S untuk tipe C ya Dan ini panjangnya 100 cm dan juga sudah quick charge 3A Wow cepet ya Dan ini modelnya berbeda dengan yang lainnya ya Ini modelnya letter L gitu ya Ini rekomendasi buat kalian ketika bermain game itu tidak akan terganggu Karena kabelnya ini berbentuk L ya Seperti gambar yang di belakang ini Oke nanti contoh pemakaiannya kayak gini ya Oke yang selanjutnya kita punya kabel dari Vivan VEL100 untuk pengguna iPhone nih Oke Vivan VEL100 ini memiliki panjang 100 cm Dan juga sudah fast charging ya 2,4A Ini bentuknya sangat unik ya Karena di kabelnya ini sudah terdapat smart digital display ya Jadi bisa terlihat berapa sih dengan listriknya Untuk yang terakhir Bagi kalian yang memiliki adapter untuk outputnya itu berbentuk C ke C Seperti ini Nah saya rekomendasikan yaitu ke kabel charger Vivan KPD120 ya Karena ini panjangnya 120 cm Lumayan panjang dari kabel-kabel yang sebelumnya ya Dan ini juga sudah fast charging loh 3A Cepet banget kan Dan pastinya kabel charger yang saya rekomendasikan itu harganya sangat terjangkau ya Karena sudah bergaransi loh Itu dia kabel-kabel charger yang saya rekomendasikan Dan pastinya harganya sangat terjangkau ya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Semoga tips cara merawat kabel charger dan rekomendasi kabel charger yang saya sampaikan itu bermanfaat ya Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Like, komen, dan juga share ya Semoga bermanfaat Semoga lagi bersama saya Silva Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa Sampai jumpa